Saya datang ke pasar di Maros untuk ngecek, utamanya beras, karena di Sulawesi Selatan ini ada lumbungnya beras, termasuk di Kabupaten Maros juga lumbungnya beras. Tapi memang harganya, tadi saya lihat Rp10.500, memang sudah turun, tapi dengan panen raya yang banyak saya kira turunnya harus lebih dari itu. Sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga yang baik. Kemudian bawang merah, harga bagus, stabil, yang putih. Bawang putih juga stabil, yang kurang memang minyak. Minyak yang Rp15.000, minyak kita. Nanti akan saya dapat ke Jakarta untuk pasokan ke sini dipertanyaan. Ya, banyak. Karena cabai, saya lihat di Jawa sudah harganya Rp90.000, Rp80.000, di sini masih Rp40.000, ya saya coba, ini pedes mana. Di sini sudah Rp40.000, pedes, berarti baik. Di Maros baik. Ini dapatnya apa, Pak? Sekilo aja tadi, saya mau nyoba aja pedes atau nggak pedes. Yang penting pasokannya selalu ada, kayak berhasil pasokan harus ada, pasokan-pasokan-pasokan di semua provinsi ya, tidak hanya di Sulawesi Selatan. Juga telur, pasokannya harus ada, karena yang telur juga di Jawa ada kenaikan. Jadi saya kira, Pak, ingin melihat betul-betul bahwa inflasi terkendali, harga itu naik satu-dua barang biasa, kalau barang seperti itu, tapi memastikan bahwa pasokan itu harus ada. Kalau tidak, seperti apa, kira-kira pasokannya bisa, tapi bisa kami yang goreng lah. Sudah, dengan bisanya yang goreng, ini negara ini kan negara besar, dan itu uruskan hanya 31, 2 kota, kabupaten, semua, gitu. Kayak kemarin di, mana, di Inde, di Maumire, berhasilnya juga kita cek pasokannya turun, sehingga harga naik langsung drop. Biasanya gitu, ya. Bapak omen, Pak, ya, secara keseluruhan? Aman. Sampai jatuh ini aman. Ya, aman. Insya Allah juga aman. Selamat menikmati. Terima kasih.